Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh First thing first, pernah gak sih teman-teman berbicara ketika presentasi atau menyampaikan pendapat ketika rapat tapi gak ada satupun orang yang memperhatikan bahkan mendengarkan teman-teman ketika berbicara? Pasti sakit hati banget kan ya, apalagi apa yang teman-teman bicarakan itu adalah suatu hal yang penting bahkan sudah dipersiapkan sejak lama. Julian Trasher, speaker internasional asal Inggris, membagikan tipsnya pada acara TD Talks tentang bagaimana sih caranya ketika kita berbicara itu agar mendapatkan perhatian yang juga mau didengarkan oleh orang lain. Tetapi sebelum itu, teman-teman harus memperhatikan 4 prinsip atau 4 dasar ketika teman-teman hendak berbicara yang disikat menjadi Hale, Honesty, Authenticity, Integrity, dan Love. Honesty, berbicara dengan jelas dan juga dengan jujur. Authenticity, Just Be Yourself, berbicara sesuai dengan gaya teman-teman masing-masing. Yang ketiga, Integrity, lakukanlah apa yang teman-teman bicarakan dan jadilah orang yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah Love, berbicara dengan penuh perasaan seolah-olah teman-teman ingin mempengaruhi seorang kearah yang lebih baik. Ketika teman-teman sudah mengganggu ini ke 4 dasar fiksip ini, maka teman-teman bisa beranjang ke tips selanjutnya. Yang ini, gimana sih caranya kita berbicara agar orang lain mau mendengarkan dan memperhatikan kita ketika berbicara. Yang pertama, menghatikan intonasi. Ketika teman-teman ingin menyampaikan hal yang penting, maka teman-teman dapat merendahkan suara teman-teman agar teman-teman mendapatkan kekuatan dari dalam diri. Yang kedua, adalah warna suara. Teman-teman mendapatkan warna suara ini ketika teman-teman sering berlatih. Teman-teman bagaimana warna suaranya, apakah cheerful, apakah strong, atau apakah soft, seperti itu. Yang ketiga, ialah ritme. Teman-teman pasti bosen kan mendengar orang yang mengomong dan nadanya sama, itu-itu lagi, itu-itu lagi. Maka teman-teman harus perhatikan ya tentang nada atau ritme teman-teman ketika berbicara. Kemudian yang keempat, adalah kecepatan teman-teman. Teman-teman pasti nggak enak karena kita lakukan seperti ini cepat banget, atau mungkin seperti ini lambat banget. Nah, pasti teman-teman harus tahu ya gimana caranya mengontrol kecepatan teman-teman, apakah harus cepat, lambat, ataupun standar. Yang kelima, adalah nada teman-teman. Coba perhatikan ya, kalian keren banget sih hari ini. Sama. Kalian keren banget sih hari ini. Itu kan pasti beda banget kan ya artinya. Jadi tolong perhatikan ya, ketika teman-teman berbicara, perhatikan nada suara teman-teman. Dan yang terakhir, atau yang keempat, adalah volume. Aku akan bersemangat ketika aku memberikan volume suara aku. Tapi aku juga bisa mendapatkan perhatian teman-teman ketika aku mencapkan volume suara. So, itulah tadi tips gimana sih caranya agar dapat mendapatkan perhatian dan juga dapat didengarkan ketika kita berbicara oleh orang-orang. Seperti itu. Tapi jangan lupa, teman-teman juga harus berlatih ya. Gimana sih cara berlakunya? Teman-teman yang menonton, coba bisa diriun apa yang aku lakukan sekarang ya. Yang pertama, mari kita latih otot mulut kita, lidah, dan juga bibir kita. Cara yang pertama, tarik lafis yang dalam. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan. Yang pertama, kita latih otot mulut kita dengan cara babi bubebo. Babi bubebo. Kemudian, kita latih otot mulut kita dengan cara rrrr. Kemudian, kita latih otot mulut kita dengan cara lalalala. Atau bisa juga dengan cara rrrr. Dan yang terakhir, latih volume suara kita dengan cara meninggikan dan merendahkan suara kita. Contohnya. Aaaaaa. 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 Seperti itu ya teman-teman. Coba bisa diperhatikan ketika teman-teman tidak berbicara di depan orang banyak ataupun di depan orang penting. Nah, setelah itu aku akan tutup nih. Tapi, coba lihat teman-teman perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Bagaimana dunia ini akan menjadi jika semua orang dapat berbicara dengan memperyakinan. Dan akhirnya bahkan dapat mempengaruhi lingkungan ke arah yang lebih baik. Karena begitu, tolong perhatikan apa yang teman-teman bicarakan ya. Agar orang-orang itu dapat mendengarkan dan memperhatikan teman-teman ketika berbicara. Saya Maudidia Putri Anji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.